Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para siswa sekalian Pada kesempatan kali ini Kita akan belajar Membaca Jangka sorong Sekala inci Dengan ketelitian 1 per 128 inci Baiklah para siswa Perlu diketahui Oleh para siswa sekalian Setiap 1 inci Dari 0 Sampai Angka 1 Ini adalah skala Utama Skala inci Ini terletak di bagian sisi bagian atas Jangka sorong Jangka sorong Setiap 1 inci Dibagi menjadi 16 strip Jadi setiap 1 inci itu dibagi 16 bagian Jadi masing-masing strip Jadi masing-masing strip itu nilainya adalah 1 per 16 Setiap strip Setiap strip Nilainya 1 per 16 inci 1 inci 1 inci Itu dibagi menjadi 16 strip Atau ada 16 bagian Jadi masing-masing strip Jadi masing-masing strip pada skala inci Nilainya adalah 1 per 16 inci Selanjutnya Apabila kita Rapatkan Skala mulut Jangka sorong Sehingga Angka 0 pada skala nonius Ini skala nonius Dari 0 sampai Angka 8 Angka strip 0 pada skala nonius Tepat pada angka 0 pada skala utama Maka Strip terakhir pada skala nonius Tepat di strip ke 15 Di skala Nonius Panjangnya Skala nonius panjangnya 15 per 16 inci Jadi skala noniusnya Panjangnya adalah 15 per 16 Perlu diketahui Selain Jangka sorong Skala inci Ada yang noniusnya Apabila Mulut Jangka sorong Dirapatkan Ada yang tepat Atau strip ke 8 Dari skala nonius Itu ada juga Yang tepat pada Strip ke 7 Strip ke 7 Per 16 Strip ke 7 Dari skala Inci Coba kita cek Jadi perlu diingat kembali Bahwa Masing-masing Strip Pada skala utama Nilainya adalah 1 per 16 Kemudian Kemudian berapa Jarak dari Masing-masing Strip Pada skala nonius Coba kita cek Yang 15 Per 16 Dibagi Menjadi 8 Bagian Maka nilainya adalah 15 Per 16 Kali Per 8 Sama dengan 15 Per 128 Jadi Setiap Setrip pada skala utama Nilainya 1 per 16 Sedangkan Jarak pada Masing-masing Strip Pada skala Nonius Adalah 15 Per 128 Kemudian kita cek Apabila Skala nonius Dimundurkan Sedikit Sampai Strip Pertama Setelah 0 Pada skala Nonius Tepat Lurus Pada Strip Kedua Pada skala Utama Berapa Ukuran Yang ditunjukkan 0 Dari skala Nonius Jadi Ukuran yang ditunjukkan Selisih dari 0 pada skala utama Dengan 0 pada skala Nonius Strip pertama Pada skala nil Tepat pada Strip kedua Berarti Strip Kedua 2 Per 16 Dikurangi Jarak Masing-masing Strip Pada skala Nonius Adalah 15 Per 128 8 Inci Jika kita Hitung Hitung Kita samakan Nyebutnya Oke ini Adalah 8 Kali 2 16 Kurangi Kan nilainya Per 128 Inci Jadi Setiap Strip Pada skala Nonius Apabila Tepat pada Skala Skala utama Nilai yang Ditunjukkan Di depan 0 Skala Nonius Adalah 1 Per 128 Tinggal Dikalikan Strip Keberapa Pada skala Nonius Sebagai contoh Sebagai contoh Pembacaan Pengukuran Pada skala Inci Untuk Membacanya Lihat Strip ada 0 Pada skala Nonius Sudah menunjukkan Ukuran Berapa Ini 1 Inci Lebih 1 2 2 Strip Berarti 1 Inci 1 Inci Lebih 2 Per 16 Lebihnya Strip Cari Strip Pada skala Nonius Yang tepat Lurus Dengan skala Utama Dalam hal ini Ada strip Ke 4 Berarti 4 Per 128 Kita jumlahkan Sama dengan 1 Lebih Per 16 Per 128 Ditambah 4 Per 128 Ini Penyebutnya Disamakan 128 Jadinya Dibagi 16 Dapat 8 Dikalikan 2 Dapat 16 Maka hasilnya 1 Inci Lebih 16 Per 128 Tambah 4 Per 128 Kas 1 Inci 20 Per 128 Ini nilainya Itu dibaca 1 20 Per 128 Inci Ada Cara cepat Untuk Membaca Skala Inci Dengan Kedelitian 0 1 Per 128 Caranya Yaitu Setiap Setrip Ada Skala Utama Ini nilainya 1 Per 16 Itu Sama Saja 8 Per 128 1 Per 16 Itu 1 Per 16 Itu Sama Dengan 8 Per 128 Jadi Setiap Setrip Pada Skala Utama Dibaca 8 Per 128 Sedangkan Pada Skala Nonius Dibaca 1 Per 128 Atau Dibaca 1 Jadi Untuk Membaca Cepatnya Pada Pengukuran Ini Adalah 1 Inci Ini 8 Tambah 8 8 8 Tambah 8 Berarti 16 16 Ditambah 4 Berarti 20 Jadi Pengukurannya Adalah 1 Inci Sudah Lebihnya 20 Per 128 Atau Bisa Bisa Dibaca 1 20 Per 128 Inci Hasil Pengukurannya Demikian Para siswa Mudah-mudahan Paham Dan Bermanfaat Apabila Masjada Kurang jelas Bisa Ditulis Di komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bementar